Jangan lupa like, share, dan kita gak dimarahin ya Jam 7 pagi-pagi kita sudah harus cepat-cepat bersiap menuju Raudho Untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW Kita mau kemana bu? Raudho Gabung jamaah B1, B2, dan B3 Rombongan ibu-ibu ini yang kita mau berangkat ya Sukses mudah-mudahan nanti bisa mencapai dalam Amin Berangkat guys Terang sekali ya Bu, bu, aku merapet bu Nah, kok gak wujud Tuh, kita mau masuk Raudho Kita antri kayaknya Sudah antri banyak Atau dari mana ini? Titik antriannya dimulai dari mana ini? Kita ini satu romongan sekitar kurang lebih berapa tadi? Terakhir 60 terupdate 60 Terus 60 orang jamaah ibu-ibu Tambah berapa kurang tahu Karena kalau di total semuanya 81 orang Yang gak ikut berapa orang Kurang tahu Tapi ini antriannya panjang banget Sampai sana Dan ini kita sudah mulai mendekat dengan Raudho Nanti di dalam kita diarahkan untuk Sholat Ahyad Masjid Dua rokaat Antriannya Kayaknya dari depan sana deh Titik antriannya dimulai deh Tuh Titik antriannya kayaknya dimulai dari sana Dari sana lah Sudah mulai Oh udah mulai Iya betul Tuh antriannya panjang banget Bisan Antriannya Antriannya udah segitu Ini gak boleh putus ini Gak boleh putus Kalau putus nanti Jadi rombongannya terpisah Kita sudah mulai masuk ke antrian Alhamdulillah Tapi kita diubah Formasinya jadi satu baris Satu baris Apakah kita boleh dengan bebas Keluar masuk ke Raudho Makam Rasulullah Sayangnya Jawabannya adalah Tidak sebebas itu Untuk bisa masuk Kita harus punya tasreh Satu baris Satu baris Tetap satu baris Satu baris Jangan sampai putus Ya Untuk bisa masuk ke Raudho Kamu harus mendapatkan tasreh Lalu apa itu tasreh Tasreh adalah Surat keterangan izin Untuk masuk ke dalam Raudho Secara resmi Jika kamu umrah mandiri Atau umrah backpacker Mungkin kamu bisa mendapatkan tasreh Dengan cara Mendaftar lebih dulu Lewat aplikasi Mungkin aplikasi nosuk Atau yang lain Coba kamu cari tau ya Bagi rombongan umrah Yang berangkat bersama Turumrah Biasanya diakomodir Atau diuruskan Oleh pihak Turumrah Dan Nanti Akan ada petugas Atau muasesah Yang akan mendampingi kita Untuk masuk ke Raudho Bakar kalori guys Moskosan Moskosan Aduh Tadi kita coba tempat paling depan Sekarang kita paling belakang Katanya Mbak Solehah Ini wala wali itu Kadang di depan Kadang di belakang Kadang di atas Kadang di bawah Tadi kepala Ya buntut bareng Sendalnya dicapot sayang Sendalnya Sendal 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 Yang masih pakai Sendal Yang masih pakai Ya 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 Menunggu di pintu keluar 40 Kita sudah berada Di dalam masjid Dan sambil mengantre Kemakam Rasulullah Disini kita bisa Menunaikan sholat sunah Baca Al-Quran Dan perbanyak doa Tapi perlu diingat Bahwa waktu kita Untuk bisa disini Hanya sebentar saja Teman-teman Sekitar 10 menitan saja Karena kita tidak bisa Berlama-lama Maka jika doanya panjang Sholat sunah Yang kita lakukan Mungkin Tidak perlu diperbanyak Ya Nah Karena apa Ingat lagi Rodoh adalah tempat Yang mustajib Untuk berdoa Maka berbanyaklah Doa yang baik-baik Untuk teman-teman Keutamaan Kita berziarah Kemakam Rasulullah Adalah Kita akan mendapatkan Syafaat Dan bahkan Rasulullah S.A.W. Yang mengundang Secara langsung Setiap umatnya Untuk berziarah Kemakamnya Setelah beliau wafat Abu Daud Abu Daud Dari keluarga Umar Dari keluarga Umar Dari Umar Dia berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W. Berkata Barang siapa Berziarah ke kuburku Atau kata Nabi Barang siapa Menziarahiku Maka aku Menjadi saksi baginya Dan memberi syafaat baginya Dan barang siapa Meninggal di salah satu Dua kota suci Mekah Dan Madinah Maka Allah akan memberikan Dua keamanan Pada hari kiamat Itulah sebabnya Salah satu tujuan Setiap muslim Di Madinah Al-Muqarumah Adalah untuk Berziarah ke Makam Rasulullah S.A.W. Terima kasih Sudah diantar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih